Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, sistem injeksi udara sekunder switching valve A circuit open apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Toyota, Dell, meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, ketika saya dihadapkan dengan diagnosa kode P0413, itu berarti bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kerusakan pada sirkuit katup switching sistem injeksi udara sekunder, SAI, katup switching khusus ini telah diberi sebutan AA mengacu pada katup switching tertentu dalam sistem yang menggunakan beberapa katup switching, atau satu-satunya katup jika hanya ada satu katup switching, dalam istilah diagnostik, kata terbuka dapat diganti untuk diputus, rusak, atau dipotong, konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan yang andal untuk menentukan konfigurasi sirkuit katup switching SAI untuk kendaraan yang dimaksud dan lokasi yang tepat dari katup switching A sebagai metode untuk mengurangi emisi gas buang berbahaya, sistem SAI memompa udara sekitar ke sistem pembuangan enjin, sebagian besar sistem SAI otomotif menggunakan pompa yang digerakan sabuk untuk menarik udara sekitar, mengompresnya sedikit, dan menyuntikkan udara bertekanan ke manifold buang enjin, katup satu arah, katup switching, katup anti-bumerang, dan katup bypass, yang dikendalikan oleh PCM, digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan tekanan udara serta untuk melindungi pompa SAI, PCM menerima sinyal input tegangan dari sensor tekanan yang ditempatkan secara strategis untuk memantau fluktuasi tekanan sistem SAI, ketika parameter yang diperlukan tercapai, PCM secara elektronik membuka katup yang diperlukan dan memungkinkan udara sekunder dipompa ke sistem pembuangan, beberapa kendaraan dilengkapi dengan sistem SAI yang dirancang dengan pompa elektronik, dalam sistem jenis ini, PCM memonitor sensor tekanan dan mengaktifkan pompa bila diperlukan, jika PCM mendeteksi sinyal input tegangan dari katup switching SAI, ditunjuk sebagai A, yang terlalu rendah atau tidak ada, kode P0413 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan dapat menyala, kode masalah sistem injeksi udara sekunder lainnya termasuk P0410, P0411, P0412, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418, P0419, P041F, P044F, P0491, dan P0492, Keparahan dan AM, gejala kode sistem SAI hanya terkait dengan pengurangan emisi gas buang dan tidak penting untuk pengoperasian enjin, kode yang disimpan P0413 tidak boleh dianggap parah, gejala kode ini dapat meliputi, kemungkinan tidak ada gejala yang terkait dengan kode ini, kebisingan desakan atau desakan dari pipa atau pompa SAI, dimungkinkan rengekan keras dari pompa SAI, penyebab-penyebab potensial kode ini dapat diatur adalah, terbakar atau kabel putus dan, atau konektor dalam sistem SAI pompa SAI beku, di wilayah geografis iklim dingin ekstrim. Pompa SAI rusak SAI pompa relay SAI sensor tekanan SAI buruk prosedur diagnostik dan perbaikan diagnostik scanner, volt-ohmmeter digital, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang dapat dipercaya akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P0413, saya akan memulai diagnosis saya dengan memeriksa kabel sistem dan konektor serta sabuk serpentine yang menggerakkan pompa, jika ada, perbaiki atau ganti sirkuit terbuka sesuai kebutuhan dan uji ulang sistem, jika pompa digerakkan sabuk, dan sabuk hilang atau rusak, ganti sebelum melanjutkan, pastikan pompa berputar bebas dengan tangan sebelum memasang kembali sabuk, kegagalan pompa relatif umum terjadi pada kendaraan dengan jarak tempu tinggi, jika pompa SAI digerakkan oleh motor listrik, saya suka memeriksa skring sistem dan relay pada saat ini juga, jika inspeksi visual mengarah ke tidak ada kerusakan yang jelas, hubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai, informasi ini mungkin berguna dalam diagnosis saya, jadi saya ingin menuliskannya, sekarang, hapus kode dan uji drive kendaraan untuk melihat apakah P0413 diatur ulang, konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan Anda untuk mencari buletin layanan teknis, TSB untuk entry yang cocok dengan kode dan gejala yang ditunjukkan oleh kendaraan tersebut, karena TSB terdiri menggunakan data dari ratusan ribu perbaikan, informasi yang terkandung di dalamnya dapat sangat membantu dalam mencapai diagnosis yang berhasil, dalam kondisi cuaca dingin ekstrim, pompa SAI yang digerakkan oleh sabuk cenderung terkunci karena kondensasi beku, biasanya, katup periksa satu arah diintegrasikan ke dalam selang saluran masuk udara untuk mencegah kondensasi mencapai pompa SAI, katup satu arah gagal secara teratur dan memungkinkan kondensasi dari knalpot masuk ke pompa SAI, setelah kondensasi membeku, S akan mengambil pompa SAI, digerakkan oleh sabuk atau menyebabkannya mengikat dan meniup sekering, pompa listrik, gunakan pemindai untuk menjalankan pompa SAI listrik. Setelah pompa diaktifkan, gunakan DVOM untuk menguji tegangan dan RD di pompa SAI jika tidak ada tegangan yang terdeteksi, curiga sekering putus atau relay catu daya buruk, jika semua sekering dan relay baik, gunakan DVOM untuk memeriksa sirkuit terbuka antara sumber catu daya dan pompa, lepaskan koneksi semua pengontrol terkait sebelum menggunakan DVOM untuk memeriksa resistansi rangkaian, jika tidak ada pembumian yang terdeteksi, gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk menemukan sumber pembumian yang sesuai dan uji jatuh tegangan di sirkuit, uji sensor tekanan SAI menggunakan DVOM dan spesifikasi yang terdapat di sumber informasi kendaraan yang telah Anda pilih, catatan diagnostik tambahan, sekering yang ditiup biasanya merupakan reaksi terhadap korsleting dan bukan sumber kerusakan, pompa beku dapat dibiarkan meleleh sebelum digunakan untuk menghindari kerusakan pompa katastropik.